Intro Dia perwira RPKAD Nyentrik asal Cilacap Dia pernah ikut menumpas G30 SPKI di Jateng dan Jatim Perwira RPKAD Nyentrik asal Cilacap ini bernama Dading Kalbudi RPKAD yang dimaksud adalah resimen para komando angkatan darat Pasukan khusus TNI yang sekarang bernama komando pasukan khusus atau kopasus Dading memang dikenal sebagai perwira yang suka berdandan nyentrik ketika bertempur Dia kerap pakai topi koboy Pakaiannya pun kerap seperti koboy Ketika diterjunkan memimpin pasukan baret merah ke timur-timur Dading berpakaian ala koboy Sungguh perwira nyentrik Dading juga dikenal sebagai perwira kawan dekat Benny Murdani Raja Intel Indonesia yang juga didikan RPKAD atau Kopasus Pengalaman tempur Dading tak hanya saat diterjunkan ke timur-timur Tapi dia juga pernah ikut menumpas pemberontakan G30 SPKI di Jateng dan Jatim Ketika itu, RPKAD atau Kopasus masih dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo Salah satu komandan Kopasus legendaris Dading Kalbudi Perwira nyentrik RPKAD ini lahir pada tanggal 14 April tahun 1931 di daerah Adipala Cilacap, Jawa Tengah Ketika masih berusia remaja, Dading sudah ikut mengangkat senjata melawan penjajahan Belanda Ketika itu Dading bergabung dengan pasukan pelajar imam atau Indonesia Merdeka atau Mati yang beroperasi di wilayah Banyumas Dan sekitarnya, ada cerita menarik saat Dading bergabung dengan pasukan imam Di pasukan imam, Dading berkenalan dengan Kalimi Imam Santosa atau Akrab dipanggil C.I. Santosa Kelak Dading dan C.I. Santosa akan bergabung dengan RPKAD dan bersama-sama ikut menumpas pemberontakan PKI Kembali ke cerita jejak Dading di TNI Usai perang kemerdekaan, Dading diterima sebagai siswa di P3AD atau Pusat Pendidikan Perwira Angkatan Darat Di P3AD ini, Dading bertemu dengan Beni Murdani Yang kelak jadi Panglima Abri dan dijuluki Raja Intel Indonesia Riwayat operasi militer yang pernah diikuti Dading merentang jauh dari sejak zaman Perang Kemerdekaan Dading juga pernah diterjunkan dalam operasi menumpas pemberontakan DI-TII di Jawa Barat Dia juga bersama pasukan RPKAD diterjunkan ke medan perang di Sumatera menumpas pemberontakan PRRI, Permesta Sumatera pada tahun 1958 Lalu terlibat dalam operasi TRIKORA di Irian Barat pada tahun 1962 Operasi militer lainnya yang pernah dijalani Dading Kalbudi adalah operasi penumpasan G-30 SPKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tahun 1965 Lalu terlibat langsung dalam operasi Seroja di Timur Timur pada tahun 1975 Di RPKAD atau sekarang bernama Kopassus Dading pernah jadi komandan peleton atau danton Lalu naik kelas jadi komandan kompi atau danki RPKAD Dading juga pernah dipercaya jadi aslok RPKAD Setelah itu tercatat pernah menjadi komandan grup 2 RPKAD yang ketika itu sudah berganti nama menjadi Kopassanda Pada tahun 1973 Dading dipercaya jadi komandan kontingen Indonesia di Vietnam Kemudian ditugaskan sebagai pamen staff G-1 Intel Hankam pada tahun 1974 Usai itu, Dading diangkat menjadi Asintel Kogas Gap Seroja pada tahun 1975 Kemudian ketika operasi Seroja dilancarkan Dading dipercaya menjadi komandan operasi Seroja Timur Timur pada tahun 1975 Tak lama setelah itu, pada tahun 1976 Dading dipercaya menjadi panglima komando daerah pertahanan dan keamanan Tim-Tim Lantas didapuk menjadi panglima daerah militer Udayana pada tahun 1978 Pada tahun 1983 Dading tercatat memangku jabatan Kepala Perbekalan ABRI Kemudian jadi asisten logistik Mabes ABRI di tahun yang sama Pada tahun 1984 Dading dimutasi menjadi asisten logistik Kasum ABRI Lalu naik kelas menjadi kepala staff umum ABRI pada tahun 1986 Setahun berikutnya, Dading diangkat menjadi Inspektur Jendral Dep Hankam Dading pensiun dari TNI dengan pangkat terakhir Letjen atau Jendral Bintang 3 Dading diangkat terakhir Letjen